Jadi harus ada rasa keinginan bahwa yang lebih besar 2. Tiap hari Anda harus menganalisa apa yang Anda sudah dapat dan apa yang Anda akan mau dapatkan Apa yang Anda sudah dapat ini, inilah cerita realita yang ada Jadi konsep Anda sebelum Anda syuting ini hanya angan-angan saja Seandainya saya ketemu gajah nanti di sana Saya harus, ah ternyata enggak Yang Anda dapat itu macan Artinya itulah dia ceritanya Atau Anda mau ngotot terus gajah, terserah gitu loh Artinya film dokumenter sangat fleksibel di lokasi gitu loh Makanya dia harus berubah ceritanya Bahkan harus berganti ceritanya Bukan ceritanya topik Ceritanya bolehlah misalnya flora dan fauna Tapi enggak mungkin kita ganti religi, enggak mungkin Artinya flora dan fauna gitu loh Tapi topiknya bisa berubah Tergantung situasi Tergantung amunisi juga, budgeting Nah Itu Terus Dapat tidak dapatnya Meskutnya gini kan Dia hari ini dia menganalisa Tadi gue dapat ini Dari awal syuting sampai sekarang Gue dapatnya ini, 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 ini Kok jadi film mengenai gajah? Padahal gue mau merga satwa Artinya satwa-satwa lain itu harus ada Tapi kok ini mengarah ke arah gajah nih Gitu kan, menganalisa kan Oke, gue coba Besok Gue akan coba Syuting selain gajah Tetapi selama pengalaman Anda Anda udah coba berusaha payah Tetapi tidak dapat Yang dapat gajah lagi gitu loh Oke Kalau gajah ini dianalisa Blah, 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 blah Mungkin gak masuk ke tema Anda Yang Anda konsepkan dari awal Oh iya benar juga ya Gajah ini begini, begini, begini Kalau masuk Teruskan gajah Kalau enggak Anda harus putar otak lagi Untuk menemukan tema Ini sama seperti yang saya bilang sebelumnya Anak jalan jembatan Tiba-tiba jembatannya itu Udah kayak Udah gak lewat situ lagi Mereka kan gitu kan Harus mengambil sisi yang lainnya Dokumenter itu gak kaku Dokumenter itu dari depan Kamu gak tembus Bisa lewat samping Atas, bawah, belakang Dan segala macamnya Gak kaku Yang kaku itu Ketika sudah di meja editing Inilah yang kita dapat Dan inilah yang kita goreng Ternyata ceritanya mengenai gajah Ya sudah Ceritanya mengenai gajah Gitu Jadi apa yang kita dapat Bukan apa yang kita mau Kalau apa yang kita mau Gampang Film fiksi aja 99,9% Persis seperti konsep awal Konsep dasar Konsep skenario nya 99,9% Dokumenter 50-50 Secanggih apapun Prediksi, antisipasi Membaca ke depan Kalau saya paranormal Lebih enak lagi nih Saya terawang-terawang Besok kayaknya Peristiwanya Gak terjadi Enak banget itu Saya membaca prediksi Satu minggu ke depan Si bapak ini Tidak apes-apes Ya Padahal kita lagi Pengen apes gitu Terus Paling mentok-mentok Juga anda apes-apesin Dia gitu kan Terus Bagaimana dengan film-film dokumenter yang lainnya Terserah lah Artinya ini skill masing-masing Kalau anda suka menderek semuanya Silahkan menderek Atau anda bikin apa segala macam Walaupun Misalnya si bapak ini Gak apes-apes kan Satu Diprediksi sama paranormal Bapak ini Gak apes-apes hidupnya Selama satu Bulan Dan Anda Membuat dia Apes Ini gak masalah Itu gaya anda Film anda Terserah Tapi kalau saya Enggak Gitu loh Saya Masih Menikmati Apa yang Alam semesta Ini Kasih ke saya Saya nikmati Walaupun saya Ngototnya A Kalau alam semesta Ini Mengasih saya B Tapi saya Cernak lagi Pikir-pikir Ada benarnya juga Ini alam semesta Saya kasih B Berarti film Ini Mengarah ke ini Ke ini Ke ini Ke ini Seperti kayak Petunjuk gitu loh Seperti petunjuk gitu loh Berarti prediksi Saya salah dong Tetapi Alam semesta Memberi saya B Dan setelah Dianalisa Dan dipikirkan Ulang dengan cermat Tanpa ada Rasa arogan Hal Enggak Blong Lebih dasyat Gitu loh Sudah ada dalam film dokumenter itu Ketika ditanya produser Lo mau bikin apa sih Gue gak tau Gitu loh Makanya Paling enak itu Dapat produser Yang udah Kenal saya Ya Yang udah Kenal sama saya Luar Dalamnya Borok-boroknya Apanya Semuanya Dan saya Kenal dia Udah Itu yang Paling enak Banget You know lah Ya I know lah Ya oke Eh ini gak bisa Dua hari Shooting ya Jangan tanya sama saya Dua hari Kalau mau dua hari Kita bikin fiksi aja Satu scene Film pendek Ayo Semuanya ada Dapet semuanya Kan kita kayak Berburu Gitu loh Pemburu Pemburu Profesional aja Dia butuh Waktu Kadang-kadang Dia bilang Dua hari Gue bisa dapet Macan Gak Joga Gitu loh Ya itu Jadi pikir-pikirkan Lagi lah Kalau mau Menjadi Suter darah Film dokumenter Karena Bebannya Berat Banget Gitu loh Satu Investor Tidak akan Kasih duit Sama Anda Ketika dia Tidak tahu Jelas Ceritanya apa Bahkan Dia pingin Endingnya apa Endingnya Mereka kawin Apa enggak Yang mana Gue tahu Duh Kalau gak kawin Gue gak mau Yaudah Gue juga gak tahu Bisa gak Kita bikin Mereka itu Akhirnya menikah Ya ampun Bisa sih Gitu Nah Kalau produser Yang kayak gini Saya tanya lagi Kenapa Kamu mau Jadi Produser Film dokumenter Kan gitu Nah Coba Kembali Kepada Teman-teman Bertanya Dalam diri Sendiri Kenapa Gue suka Film dokumenter Jangan bilang Film dokumenter Itu karena Jalan-jalan Wah ya Atau Wow Gue harus Kampung A Kampung B Yang eksotik Dan segala macem Fiksi juga Bisa anda Bikin jalan-jalan Juga Anda tinggal Bawa skenario Bikin di Flores Bikin di Atambua Bikin di Raja 4 Bikin di mana-mana Bisa aja Fiksi Kenapa Harus dokumenter Asal Jangan anda Bilang Dokumenter Itu adalah Ijakan Kaki Untuk Menaik Naik ke Film fiksi Jangan Kalau itu Yang anda Pikirkan Kasian Juga Film dokumenternya Gitu Tetapi Sekarang Ini Semua orang Berfikirannya Seperti itu Gitu Gue bikin Film dokumenter Karena Gue gak bisa Pakai kamera Alexa Jadi Pakai kamera Kecil aja Karena Gue belum Tahu banget Bagaimana Cara Menyudah Darai Film Jadi Gue Belajarnya Dokumenter Dulu deh Nanti Ketika Ada Tawaran Dari Produser Untuk Bikin Film Fiksi Gue Tinggalin Cepet-cepet Aja Dokumenter Ini Gitu Gak Penting Ini Dokumenter Karena Kalau Bikin Film Fiksi Artis Artis Cantik Cantik Dan Segala Macem Blah 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 Siapa Bilang Artis Cantik Orang Daerah Lebih Banyak Cantik Cantik Saya Banyak Ketemu Orang Orang Daerah Yang Cantik Dan Dia Bukan Artis Dan Saya Juga Waktu Bikin Film Fiksi Juga Waktu Bikin Sinetron Dulu Juga Ibaratnya Sudah Bosen Artis Artis Sudah Gak Penting Apalagi Selegram Saya Juga Melihatnya Udah Udah Flat Di Mata Saya Sudah Tidak Butuh Esit Apa Esitensi Apalah Sosialitas Segala Macem Udah Gak Penting Lagi Buat Saya Itu Semuanya Saya Bukan Original Asli Original Anda Bayangkan Suku Pendalaman Yang Cantik Sekali Konsep Cewek Cantik Kan Semua Orang Beda Beda Gitu Karena Saya Hidup Di Kota Dan Banyak Pergian Jadi Kalau Ada Cewek Yang Rambutnya Pirang Rock Mimi Segala Macem Udah Gak Cantik Lagi Bagi Saya Tapi Kalau Orang Daerah Mungkin Itu Masih Cantik Bagi Saya Kecantikan Itu Adalah Original Bahkan Saya Banyak Menemukan Di Kampung Kampung Itu Cantik Sekali Untung Dia Gak Tahu Kalau Dia Cantik Kalau Dia Tahu Dia Cantik Dia Akan Sombong Dan Belagu Cukup Saya Aja Yang Tahu Dia Cantik Kalau Dia Tahu Dirinya Cantik Dia Akan Sombong Sombong Dia Akan Pergi Ke Salon Dia Akan Skincare Segala Macemnya Eh Malah Seperti Orang Jakarta Kebanyakan Seperti Orang Orang Kebanyakan Nah Ini Juga Tergantung Persepsi Direktor Masing Masing Jadi Saya Harapkan Berpikir Ulang Untuk Membuat Film Dokumentar Film Dokumentar Itu Memang Berat Sekali Satu Duitnya Susah Nya Minta Ampun Kecuali Anda Sudah Punya Nama Dan Sudah Punya Skill Dan Taste Oke Saya Kasih Tahu Kenapa Style Dan Taste Itu Penting Untuk Seniman Kita Setuju Kan Kalau Sudah Dara Itu Juga Adalah Seniman Cuman Medianya Film Kalau Pelukis Kanvas Kalau Eh Kayo Kalau Penulis Itu Tulisan Tapi Kalau Pelukis Itu Kanvas Atau Media Tempat Dia Melukis Oke Seniman Film Film Dokumenter Itu Kok Jadi Gue Lupa Ngomong Apa Tadi Ya Gara Gara Pelukis Itu Oke Kalau Anda Setuju Dia Adalah Seniman Oh Iya Jadi Seniman Itu Harus Punya Style Dan Taste Oke Kenapa Afandi Tidak Bisa Ditiru Lukisannya Harus Afandi Atau Van Gogh Van Gogh Banyak Orang Yang Menirunya Tetapi Tidak Bisa Hanya Van Gogh Yang Bisa Melukis Dengan Cara Dia Sendiri Yang Terkenal Itu Oke Kalau Anda Menjadi Seniman Pada Umumnya Pertanyaan Saya Kenapa Saya Hire Anda Kalau Harga Anda Mahal Saya Akan Hire Yang Harga Murah Style Dan Taste Anda Sama Sama Aja Pada Umumnya Tetapi Ketika Ada Produser Yang Menyatakan Kepada Anda Saya Hire Anda Karena Saya Tahu Hanya Anda Yang Bisa Membuat Film Seperti Itu Bukan Ini Ya Kalau Ini Artinya Dia Datang Dengan Konsep Dia Tapi Kalau Itu Yang Pernah Anda Lakukan Dan Saya Menonton Dan Saya Suka Bikin Seperti Itu Oke Waktu Saya Menjadi Sinematografi Untuk Orang Orang Bule Ini Hampir Semua Sutradara Itu Menyebut Saya Di Framing Kamu Membuat Frame Itu Sangat Deep Dia Belang Ada Kedalaman Framing Kamu Enak Ditonton Terus Film Framing Kamu Film Mereka Bilang Seperti Itu Oke Saya Merekor Kamera Saya Ketika Saya Melihat Suatu Saya Jatuh Cinta Saya Jatuh Cinta Di Posisi Saya Yang Sama Misalnya Saya Jalan Saya Melihat Sesuatu Kayak Connect Ada Saya Melihat Itu Seperti Begini Begini Ada Rasa Ketertarikan Saya Untuk Shooting Dengan Posisi Yang Sama Dan Seperti Di Mata Saya Memframing Itu Peristiwa Itu Lalu Saya Ambil Kamera Dan Bikin Yang Sama Oke Nah Inilah Yang Dibilang Mungkin Surat Dara Surat Dara Gambar Gambarnya Saya Itu Ada Rasa Kedalamannya Karena Saya Melihatnya Seperti Ada Rasa Dan Rasa Itu Saya Tuangkan Kedalam Frame Beda Kita Kayak Uber Stockshot Tuk 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 Tanpa Berfikir Yang Penting Votagenya Banyak Penuhin Votage Semuanya Tetapi Ketika Diplay Basi Semuanya Walaupun Matahari Kayak Gini Gini Juga Basi Flat Semuanya Gak Ada Yang Teng Gitu Gak Ada Nah Skill Dan Taste Itu Penting Makanya Carilah Skill Dan Taste Anda Anda Boleh Mengikuti Gaya Orang Lain Awal Awalnya Tetapi Jangan Terlampau Larut Dalam Mengikutinya Anda Boleh Mengikutinya Hanya Coba Gak 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 Nanti Ketika Kreativitas Dan Otak Anda Dan Hati Anda Menolaknya Dan Anda Bilang Itu yang Bagus Nah Itulah Tesnya Anda Dan Anda Enjoy Mengerjakannya Enjoy Itulah Yang disebut Tes Tetapi Tes ini Harus Diuji Coba Dulu Memang Gak Gampang Pertama Orang Tidak Percaya Tetapi Anda Harus Buktikan Pertama Sama Seperti Hukum Newton Pertama Kali Dia bilang Kayak Gitu Diprotes Semua Orang Gitu Gak Ada Yang Setuju Marah Marah Orang Tetapi Lambat Laut Waktu Benar Juga Yang Dia Bilang Mulailah Ada Pengakuan Nah Disitulah Anda Mendapatkan Tes Anda Itu Kalaupun Anda Tidak Punya Kesempatan Di Dalam Film Industri Minimal Anda Membuatnya 10% Ada Di Dalam Situ Nanti Ketika Penonton Bilang Yang Paling Gue Suka Dari Film Itu Gambar Si Ini Terus Anda Bilang Wah Itu Yang Saya Saya Yang Lagi Saya Uji Coba Dia Suka Gambar Yang Lain Biasa Saja Besoknya Naikin Lagi 20% Sampai Produser Anda Bilang Saya Sebenarnya Entah Kenapa Saya Suka Opening Ini Entah Kenapa Dia bilang Kenapa Gak Tau Kenapa Setelah Opening Dibahasi Semua Sampai Film Selesai Anda Langsung Bilang Oke Gitalah Kira Kira Dari 20% Nanti 50% Nanti Jadi 100% Nah Anda Punya Tis Jadi Tidak Ada Yang Bisa Membuat Seperti Itu Kecuali Anda Ya Disitulah Anda Akan Mendapat Emasnya Semuanya Kuling Anda Gitu Si B kok Bisa Dia Gak Bisa Cuman Dia Yang Bisa Kayak Gini Itulah Yang Desebut Dengan Skill Dan Taste Dalam Seni Mantep Nggak Oke Dere 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 Dere